Pemirsa, Berita Bajar Masin kembali hadir menjumpai PN hari ini, kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan, berikut berita utama hari ini. Pangkalan LPG bernama Kampung Baru yang berada di Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Lotutara dipantau oleh agen penyalurnya yakni PT. Haja Harmiani Jailani karena adanya aduan masyarakat sekitar yang menilai pembagiannya kurang berata. Guna mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu 2019 yang damai, aman, dan kondusif di Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan terus gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat memicu gejolak di tengah masyarakat seperti maratnya berita-berita bohong atau hoap. 8 bangunan di depan RS Sultan Suryansa, Jalan RKI Lir, Rantauan Darat Banjarmasan Selatan, sejak beberapa hari terakhir sebagian bangunannya sudah dibongkar oleh pemiliknya sendiri. Pangkalan LPG bernama Kampung Baru yang berada di Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Lotutara dipantau oleh agen penyalurnya yakni PT. Haja Harmiani Jailani karena adanya aduan masyarakat sekitar yang menilai pembagiannya kurang berata. Berdasarkan aduan dari sebagian masyarakat, Kelurahan Baharu Selatan terkait pangkalan LPG yang dinilai tidak adil dalam melakukan pembagian gas kepada masyarakat sehingga memunculkan reaksi di tengah-tengah warga. Salah satu warga Baharu Selatan, Mama Putri mengatakan justru ia sangat berterima kasih kepada pangkalan karena dalam setiap minggunya mendistribusikan gas 3 kg kepada masyarakat yang memang memerlukannya. Kita dapat 300 seminggu, cuma kita bagi ada pola jatah untuk ngecer, itu 30% dari jumlah 30. Jadi sisanya itu untuk masyarakat sekitar Baharu Selatan dan sekitarnya. Jadi kurang lebih 210 itu yang kita bagi. Jadi inilah yang warga-warga yang selama ini mengantri di tempat kita. Polanya, dia seminggu sekali dengan sistem antri. Setelah antri kita data dulu orang Baharu Selatan, setelah mereka terdekat data baru sisanya orang luar. Sementara Direktur PT Haja Hermiani Jailani Suryansa mengatakan, dengan adanya aduan tersebut pihaknya langsung menindak lanjutinya dengan melihat langsung pendistribusian yang dilaksanakan. Dan pada hari selasa kemarin, pangkalan langsung dipantau dan menurutnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun setelah kita kunjungi secara sikap dari para agen, dari pemerintah, kita minta untuk memantau sejauh mana apa yang dilaporkan oleh masyarakat tadi, dari desa tadi, apakah itu betul. Namun setelah dikunjungi dari pihak-pihak agen untuk memantau apa yang sebenarnya terjadi, ternyata apa yang dilaporkan itu tidak sesuai. Namun kami sebagai agen wajib memberikan teguran kepada pangkalan, kalau ternyata memang ada penyimpangan-penyimpangan. Dengan pembagian gas yang rutin dilakukan dalam setiap minggunya, pastinya akan sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan gas, utamanya LPG bersubsidi. Muhammad Mutfidarlan dan Pauji Rahman melaporkan dari Kota Baru. Guna mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu 2019 yang damai, aman, dan kondusif di Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan terus gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat memicu gejolak di tengah masyarakat, seperti maraknya berita-berita bohong atau hoak. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di kawasan Jalan Petran Banjarmasin ini dihadiri dan dibuka kanit dua subdit bidang politik ditintelkan Polda Kalsel Kompol Baik Karo-Karo pada selases yang kemarin. Sosialisasi antihuak dan radikalisme dalam rangka pemilu 2019 di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan yang menghadirkan narasumber AKP Sugeng Rianto dan Kompol Prianto ini diikuti peserta dari berbagai elemen masyarakat, diantaranya masyarakat pemilih pemula, OKP, mahasiswa, partai politik, dan berbagai elemen lainnya. Selaku pelaksana kegiatan, Kompol Baik Karo-Karo mengingatkan kembali pengalaman pahit yang pernah dirasakan masyarakat Kalsel, khususnya Banjarmasin, yaitu peristiwa Jumat Kelabu di mana terjadi kerusuhan penjarahan, pembakaran, dan tak sedikit nyawa melayang. Menurutnya kita boleh beda pilihan, tapi jangan sampai persaudaraan menjadi terpecah. Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin bahwa pemilu tahun 1997 itu kita baru kali itu mengalami suatu kejadian yang sangat-sangat mencekam. Terjadi pengurusakan, terjadi pembakaran, penjarahan, dan banyak keluarga-keluarga yang dinyatakan hilang. Nah, ini pemilu 2019 ini, kita sangat-sangat mengharap kejadian tersebut jangan sampai terulang. Ya, kami alhamdulillah sama bagi Berskali ya, Kolda mengadakan acara, yaitu sosialisasi anti-hok dan anti-radikalisme. Ini merupakan suatu langkah yang luar biasa bagi kami. Sepertinya ada peran dari semua pihak dalam mereka menangkal hoaks dan paham-paham radikal. Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami dan mengaplikasikannya kepada masyarakat luas. Muhammad Utfidarlan dan Ahmad Poji melaporkan dari Banjarmasin. Yang terhormat Kepala Dinas Tingkungan Hidup Kabupaten Tabalau. Guna meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk melakukan upaya penyelamatan lingkungan di wilayah Kabupaten Tabalau. Dinas Tingkungan Hidup setempat menggelar kegiatan sosialisasi Program Kampung Iklim atau Proklim 2019 di Aula Penghulu Rasit Kantor Pemerintah Kabupaten Tabalau, Jalan Pangeran Atas Harit Tanjung, Kabupaten Tabalau. Kegiatan yang mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Tabalau ini dihadiri Kepala SKPD terkait, diantaranya Dinas Tingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Holtik Kultura, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat, Lurah, dan Kelompok Masyarakat, Peduli Lingkungan, serta Kalangan Dunia Usaha. Kepala Dinas Tingkungan Hidup Kabupaten Tabalau, Raui Rawatianis menyampaikan, maksud dan tujuan digelarnya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya-upaya menyelamatkan lingkungan. Tujuannya utamanya adalah kita ingin adanya perlibatan masyarakat dalam upaya-upaya untuk penyelamatan lingkungan. Jadi ada upaya adaptasi, mitigasi, dan bejagaan kebakaian hutan dan lahan, Pak. Terus dari mana juga undangannya? Kalau undangannya kita SKPD ada, dunia usaha juga ada, kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang peduli lingkungan juga ada. Tadi ada dibagikan berupa tas terbuat dari bahan turun gitu. Maksudnya itu apa? Maksudnya ini adalah komitmen kita bersama bahwa kita di samping memang kampung iklim juga kan bicara tentang masalah sampah. Nah, bicara tentang sampah kita saat ini kan menghadapi masalah besar, masalah sampah plastik. Sampah plastik atau sampah-sampah yang susah untuk didawa hilang. Nah, ini kita membagi kantong-kantong ini adalah salah satu upaya kampanye kita untuk berlaku untuk penyelamatan lingkungan. Dan artinya kantong ini tidak hanya di sini saja, tapi ketika nanti di kegiatan yang lain ini bisa dibawa, Pak. Sementara pihak pemerintah Kabupaten Tabalong Abrani Abrar menyambut baik dan menilai positif atas diselenggarakannya sosialisasi proklim ini. Dengan adanya program kampung iklim ini, ini nanti sebagai contoh kepada kampung-kampung yang lainnya agar bisa menuruti atau mencontoh terhadap kampung iklim. Di mana ini sangat penting sekali karena selama ini kita dengan meningkatnya pemanasan global. Dengan adanya program-program kampung iklim, kita nanti di sana akan terkukus misalnya penanaman-penanaman pohon. Sehingga kita seperti kita terlebih tahu bahwa dengan adanya pohon ini lebih menambah oksigen dan nitrogen yang ada di udara. Nah ini mengurangi terhadap pemanasan-pemanasan tersebut. Dalam kesempatan ini, seluruh peserta yang hadir mendapatkan souvenir berupa tas kerajinan anjaman berbahan purun dengan maksud agar penggunaan tas ramah lingkungan ini dapat mengurangi sampah plastik. Muhammad Lutfidarlan dan Ahmad Poji melaporkan dari Tabalong. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesa Nepiain Hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Pangkalan LPG bernama Kampung Baru yang berada di Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Lotutara dipantau oleh agen penyalurnya yakni PT. Haja Harmiani Jailani karena adanya aduan masyarakat sekitar yang menilai pembagiannya kurang berata. Guna mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu 2019 yang damai, aman, dan kondusif di Kalimantan Selatan, polda Kalimantan Selatan terus gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat memicu gejolak di tengah masyarakat seperti maraknya berita-berita bohong atau hoap. 8 bangunan di depan RS Sultan Suryansah, Jalan RK ini, Rantawan Darat Banjarmasin Selatan sejak beberapa hari terakhir sebagian bangunannya sudah dibongkar oleh pemiliknya sendiri. 8 bangunan di depan RS Sultan Suryansah, Jalan RK ini, Rantawan Darat Banjarmasin Selatan sejak beberapa hari terakhir sebagian bangunannya sudah dibongkar oleh pemiliknya sendiri. Setelah satu pekan yang lalu, warga pemilik bangunan berdiskusi dengan pihak PMKO Banjarmasin dan mendapatkan toleransi waktu, akhirnya mereka memenuhi kesepakatan dengan membongkar bangunan sendiri yang dilakukan sejak beberapa hari terakhir. Dengan dibantu beberapa tukang, warga pemilik bangunan membersihkan lahan dan membongkar bangunan yang terbuat dari material kayu tersebut. Salah seorang pemilik bangunan, Haji Alwi, mengatakan pembongkaran dilakukannya karena material bangunannya sudah ada yang membeli. Mungkin masih tawar-menawar. Oleh paham wakil, bahwa diberikan waktu satu bulan, tapi dalam waktu satu bulan itu warga yang ingin membongkar sendiri kita persilahkan. Jadi tidak harus menunggu sebulan, dalam merentang sebulan ini kemudian warga ingin membongkar sendiri silahkan. Kan bisa dimanfaatkan bahan-bahan bangunan. Jadi kami terima kasih itu kalau warga kemudian berdiskusi untuk membongkar sendiri. Diharapkan untuk bangunan yang masih belum dibongkar agar bisa segera laku materialnya sehingga saat batas akhir waktu yang diberikan Pemko nantinya semua sudah bersih dan operasional RS Sultan Suryansa tidak terkendala. Muhammad Utfidarlan dan Pudayil melaporkan dari Banjarmasin. Bupati Kabupaten Batola serahkan bantuan berupa dua unit perahu wisata pada pengelola tempat wisata alam Pulau Bakut yaitu dari warga desa Merabahan Baru Kecamatan Anjir Muara dan warga desa Beringin Kecamatan Alalak. Pemberian bantuan berupa dua unit perahu ini bertujuan untuk memajukan tempat wisata alam Pulau Bakut. Dua unit perahu wisata untuk susur sungai diserahkan Bupati Kabupaten Batola pada pengelola tempat wisata alam Pulau Bakut selasa pagi kemarin di bawah jembatan Barito. Batuannya diberikan pemerintah Kabupaten Batola ini masing-masing akan dikelola oleh warga desa Beringin Kecamatan Alalak satu unit dan warga desa Merabahan Baru Kecamatan Anjir Muara satu unit perahu. Di tempat wisata alam Pulau Bakut ini pengunjung tidak hanya bisa menikmati pemandangan alam berupa pohon mangrup, tapi juga bisa menyaksikan satu endemik Kalimantan yakni bekantan. Bupati Kabupaten Batola Nurmiliani mengatakan wisata alam Pulau Bakut nantinya akan menjadi salah satu wisata alam di Kalimantan. Dan untuk kapasitas perahu yang diberikan bisa menampung sebanyak 20 orang. Ini menjadi salah satu tujuan wisata kalsel. Bukan hanya dari kekuala ya, tujuan wisata alam kalsel. Seperti yang sudah kita sama-sama kemarin MOU ya, Mbak BKSDA. Ini menjadi role model. Harapannya kayak gitu. Apakah ada evaluasi untuk kelotoknya Bu atau bagaimana? Nggak, kelotoknya Alhamdulillah tadi asalkan sesuai kapasitas. 20 orang, tapi dengan ukuran badan yang standar. Kepala Desa Merabahan Baru Aliansah mengatakan untuk tahun 2019 melalui BUMDES akan menambah satu unit perahu lagi. Dan untuk cenderamata pihaknya akan bekerja sama dengan desa lainnya. Mungkin ke depannya insya Allah, kalau ada halangan apa-apa, kita dari BUMDES mungkin menambah lagi. Satu, kelotok supaya ada apa, beganti gitu. Kalau untuk cenderamata mungkin untuk sementara ini, kalau dari kita masih belum ada, mungkin kemungkinan ada dari desa lain atau kecamatan lain yang mau kerjasama dengan kita, silahkan. Nanti bagaimana pengaturannya, nanti kita atur sama kelompok TWA Bulobakut. Dengan adanya bantuan serana transportasi air berupa perahu, ke depan tempat wisata alam Pulobakut akan mudah dikunjungi dan bisa menjadi salah satu tujuan wisata susur sungai. Muhammad Utpidarlan dan Ibrahim melaporkan dari Batola. Hampir setiap sore di akhir pekan, kampung Banjar, kelurahan Suejingah, Banjarmasin Utara diserbu pecinta kuliner tradisional. Mereka menyambangi lokasi mewarung baimbaip pusat jajanan khas Banjar di tepi sungai Martapura. Tempat ini menyajikan dan menghidangkan beragam masakan lokal seperti soto Banjar, ketupat kandangan, ketupat besantan, pundut nasi, buras, serta berbagai macam kue tradisional. Menariknya pengunjung tak hanya bisa mencapai lokasi ini melalui jalur darat tapi bisa juga dijangkau dengan transportasi air berupa klotok atau perahu motor. Pengunjung yang berkunjung ke destinasi ini tak hanya dari warga kota Banjarmasin tapi juga berbagai daerah di Pulau Kalimantan. Salah satunya Yanti dari Palangkeraya, Kalimantan Tengah. Ia sengaja mampir mewarung baimbaip karena tertarik menikmati kuliner khas Banjar. Pemandangannya, selain pengandangan, itu makanan khasnya. Apa yang paling disukai ini? Bingka kentang. Bingka kentang ya, khas Banjar ya. Sebelumnya pernah ke sini nggak? Belum, sama kali. Oke, kesannya gimana nih? Bagus, tinggal penataan yang kampung di sebelahnya. Sebenarnya sangat menarik kalau ini memang dijadikan tempat wisata yang menjadi ikonnya Banjarmasin, salah satu ikon Banjarmasin. Rokomended nggak? Sementara Ketua Pogdarwis Kampung Banjar, Hapi mengatakan setiap akhir pekan, mawarung baimbaip dikunjungi hingga 400 pecinta kuliner tradisional. Menurutnya untuk meningkatkan jumlah kunjungan, pihaknya terus berbenah, diantaranya meningkatkan pelayanan dan sarana pendukung seperti pembuatan kape terapung dan dermaga apung. Kita tonjolkan di Banjarmasin cuma dengan sungainya. Bahkan dengan kampung kami sendiri, kampung Banjar-Sungajinah, sebenarnya di Sungajinah warga-warga kami banyak yang bidang keahliannya untuk membuat-bikin kue. Bahkan salah satu ikon kami yaitu kue Mas Subah. Kue Mas Subah di mana itu, bahkan di Kalsel pun Mas Subah yang terlalu tetap lestari di Sungajinah saja. Jadi memang ini untuk melestarikan ya? Iya, kami ingin melestarikan kuliner kolonial khas Bajar. Walaupun zaman sekarang bahkan pun ada yang tidak mengetahui, jadi kami angkat kembali kuliner kolonial khas Bajar. Saat ini Pogdarwis tak hanya mengelola mewarung baik-baik, tapi juga destinasi lainnya. Di antaranya wisata rumah adat Banjar, wisata religi, makam sesurgi mupti, Taman Satwa, dan Museum Osaka. Lepidaran melaporkan dari Banjarmasin. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya FF Putri, Lawan Buhan Redaksi, mengucapkan selamat beraktifitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.